97 tahun sudah, Chevron Pasifik Indonesia hadir di tanah air sebagai produsen energi kelas dunia. Di Indonesia, Chevron bahkan bisa dikatakan sebagai pionir industri migas Indonesia. Jelang berakhirnya kontrak Chevron, di salah satu sumber migas terbesar di tanah air, Blok Rokan, Energy Corner CNBC Indonesia akan mengupas perjalanan Chevron di tanah air. Dan untuk bahasnya lebih detail, eksklusif untuk Anda, saat ini saya sudah tersambung langsung secara virtual bersama Managing Director Chevron Indo-Asia Business Unit dan Presiden Director PT Chevron Pasifik Indonesia, Albert Simon Juntat. Apa kabar Pak Albert? Salam sehat untuk Anda. Baik, Pak Albert terima kasih waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia. Mengawali perjumpaan kita Pak Albert, kita tahu Chevron sudah ada di tanah air sampai 97 tahun lamanya. Nyaris satu abad. Boleh diceritakan kembali ke kami Pak, sekelumit sejarah, prestasi, dan inovasi apa saja yang telah dicapai selama ini? Baik Mas Erwin, pertama-tama hampir satu abad Chevron di Indonesia tentu kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan juga pihak-pihak yang telah membantu kami di dalam menjalankan operasi kami di Indonesia. Sekelumit tentang sejarah Chevron di Indonesia. Diawali dengan tibanya ahli geologi, Standard Oil of California, Sokal, pada tahun 1924 yang dilanjutkan dengan melakukan survei. Jadi tim Sokal selanjutnya bermitra dengan Texaco membentuk Caltex pada tahun 30-an. Bersama-sama melakukan eksplorasi di daerah Sumatera Tengah yang sekarang dikenal sebagai Riau. Dan syukur Alhamdulillah bahwa penemuan-penemuan migas didapatkan di awal tahun 40-an yaitu di lapangan Semangah, Duri, dan Migas. Upaya untuk mengeksplorasi dan memproduksi sempat terhenti karena adanya Perang Kemerdekaan. Dan akhirnya pada tahun 1953, lapangan Minas yang merupakan lapangan migas terbesar di Asia Tenggara berhasil diproduksikan. Dan dari sejak itu, Chevron yang kemudian dikenal sebagai Caltex Pasifik Indonesia yang sekarang menjadi Chevron Pasifik Indonesia terus melakukan penambahan sumur-sumur produksi, pencarian-pencarian sumber cadangan baru dan mencapai produksi puncak di tahun 1973 sebesar 1 juta barrel per hari. Dan hal ini tentu tidak lepas dari inovasi dan teknologi yang diterapkan oleh Chevron atau CPI. Salah satu, Mas Erwin, teknologi yang diterapkan sejak tahun 1980-an adalah steam flood yang mana diterapkan di Duri Field. Bahkan Duri Field dikenal sebagai salah satu lapangan minyak yang diterapkan teknologi injeksi uap atau steam flood yang terbesar di dunia. Dan kita sangat bangga salah satu keberhasilan yang kita capai juga adalah alih teknologi dari ahli-ahli dari Amerika yang sekarang sudah dikuasai oleh karyawan-karyawan nasional. Dan Duri Field sendiri mencapai puncak produksinya pada tahun 90-an sebesar 300 ribu barrel per hari. Dan syukur sekali hingga sekarang Chevron masih bisa melanjutkan operasi yang selamat, andal, dan lancar, Mas Erwin. Baik, apa yang sungguhnya membuat Chevron tertarik akan Indonesia? Ini kilas balik lagi nih Pak Albert, bagaimana ini pada awalnya Chevron akhirnya? Baik, kami putuskan kami akan berinvestasi di Indonesia. Hingga akhirnya pun ditemukan lapangan-lapangan minyak raksasa. Dan sampai sekarang pun terpantau masih terus berjaya. Mas Erwin, satu tujuan Chevron di dalam menjelajah dunia, mencari sumber-sumber minyak dan gas, tak lain adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Kemajuan peradaban dunia tak akan tercapai tanpa energi yang dapat diandalkan dan terjangkau, serta melalui cara-cara yang lebih bersih untuk mendapatkannya. Jadi, memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang jelas menuntut inovasi yang terus-menerus. Tujuan tersebut hanya bisa diraih jika ada kombinasi keunggulan sumber daya manusia dan teknologi. Baik, kita tahu sudah lama sekali Chevron ada di Indonesia. Bahkan sudah ada sejak presiden pertama RI Soekarno sampai presiden yang sekarang. Tentu saja ini banyak penyesuaian yang dialami, beragam jenis kepemimpinan. Bagaimana Pak Albert Simanjuntak? Chevron sampai sejauh ini bisa terus bertahan dan terus melakukan penyesuaian, bahkan di tengah perbedaan kepemimpinan-kepemimpinan tadi? Saya tambahkan dikit, Mas Erwin, Chevron sudah berada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Itu merupakan suatu hal yang kami syukuri juga. Setelah merdeka, Chevron terus melanjutkan perannya untuk menyediakan energi yang dapat diandalkan dan terjangkau, dan menyediakan sumber devisa bagi negara, turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentu turut serta menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Indonesia. Di dalam menjalankan peran ini, CPI senatiasa mengutamakan keselamatan perlindungan lingkungan dan kemitraan atau kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat di daerah operasi. Dengan semangat kemitraan ini, CPI maju bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Dan CPI juga senantiasa menjaga dan menerapkan prinsip saling menghormati, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan di negara kita ini. Ini kita juga ingin ketahui bersama Pak Albert, sejauh mana kontribusi yang sudah Chevron berikan terhadap produksi minyak nasional, kemudian membantu Indonesia juga mengurangi import minyak mentah, dan membantu juga meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Baik, Mas Erwin. Sejak CPI berhasil menemukan cadangan dan memproduksi migas di Sumatera Tengah atau sekarang Riau, CPI terus menambah tingkat produksi. CPI menjadi salah satu tulang punggung produksi migas di Indonesia, sekaligus menjadi tulang punggung penerimaan negara dari migas. Pada saat mencapai produksi puncak di tahun 1973, CPI bahkan memproduksi lebih dari 60% produksi migas minyak nasional. Dan hingga saat ini, CPI masih mampu menyumbangkan 23% dari total produksi minyak Indonesia. Pak Albert, setelah sekian lama, selain bagi negara, apa saja yang sudah dikontribusikan oleh Chevron kepada masyarakat dan daerah di mana Chevron beroperasi? Baik, Mas Erwin. Satu yang kami ingin sampaikan pertama-tama bahwa CPI tumbuh dan berkembang dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah operasi, khususnya di daerah Riau. Tentu keberadaan CPI turut serta menggerakkan roda ekonomi dan roda pembangunan melalui investasi yang sangat signifikan dan juga melalui kegiatan-kegiatan operasi yang kami laksanakan. Di dalam melaksanakan program pengembangan lapangan migas, Mas Erwin, CPI juga membangun banyak infrastruktur. Contohnya seperti infrastruktur jalan yang panjangnya ribuan kilometer. Dan infrastruktur ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di daerah operasi kami. Itu kontribusi langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Di atas itu, CPI juga menjalankan program tanggung jawab sosial. Ada lima pilar. Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, lingkungan hidup. Keempat, kesehatan. Dan yang terakhir, tanggap darurat bencana. Saya coba berikan dua contoh ya. Yang pertama, untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kami menerapkan sebuah program sudah sejak tahun 2001 yang kita sebut Local Business Development. Kita membangun kemampuan-kemampuan pengusaha. Kita didik, kita latih untuk membuat perusahaan kecil. Dan lalu kita berikan pekerjaan untuk melaksanakan operasi yang risiko rendah. Dan hingga saat ini, kita sudah melatih ribuan pengusaha. Dan per tahun rata-rata kita memberikan pekerjaan untuk lima tahun terakhir 220 pengusaha. Dan rata-rata kita salurkan investasi 100 miliar rupiah per tahun. Ini sudah akan digunakan juga oleh Pertamina Hulur Rokan sebagai bagian daripada Ali Kelola. Contoh kedua di bidang pendidikan. Kita membangun SMA yang pertama di Pekanbaru bersama-sama pemerintah daerah. Demikian juga kita menyalurkan beasiswa. Beasiswa, baik untuk masyarakat maupun perguruan tinggi. Contoh masyarakat termasuk juga masyarakat suku Sakai, Mas Erwin. Dan kita juga membangun Politeknik Kaltex Riau. Yang hingga saat ini sudah menyalurkan ribuan orang. Tentu kita akan terus melanjutkan program ini hingga bahkan sampai akhir masa kontrak kami pada tanggal 8 Agustus nanti. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.